Di tengah kasus hampir 100 anak meninggal akibat gangguan ginjal akut, BPOM perintahkan penarikan dan pemusnahan 5 produk sirup obat. BA dan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM, memerintahkan penarikan dan pemusnahan 5 sirup obat yang memiliki kandungan etilen glikol, TG, melebihi ambang batas aman. Perintah tersebut dikeluarkan hari Kamis, 20 Oktober 2022, di tengah munculnya lebih 200 kasus gangguan ginjal akut di Indonesia yang sejauh ini menyebabkan setidaknya 99 anak meninggal dunia. BPOM telah melakukan tindak lanjut dengan memerintahkan kepada industri farmasi pemilik izin edar untuk melakukan penarikan sirup obat dari peredaran di seluruh Indonesia dan pemusnahan untuk seluruh batch produk, demikian pernyataan BPOM. Penarikan mencakup seluruh outlet antara lain pedagang besar farmasi, instalasi farmasi pemerintah, apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, dan praktik mandiri tenaga kesehatan. Dari hasil sampling dan pengujian terhadap 39 batch dari 26 sirup obat sampai dengan 19 Oktober 2022, diketahui adanya kandungan cemaran EG yang melebihi ambang batas aman pada 5.5 produk berikut. Thermorex sirup, obat demam, produksi PT Konimex, kemasan dus, botol plastik 60 ml. Fluorin DMP sirup, obat batuk dan flu, produksi PT Yarindo Pharma Tama, kemasan dus, botol plastik 60 ml. Uni Bebi Chouk Sirup, obat batuk dan flu, produksi Universal Pharmaceutical Industries, kemasan dus, botol plastik 60 ml. Uni Bebi Demam Sirup, obat demam, produksi Universal Pharmaceutical Industries, kemasan dus, botol 60 ml. Uni Bebi Demam Drops, obat demam, produksi Universal Pharmaceutical Industries, kemasan dus, botol 15 ml Namun demikian, kata BPOM, hasil uji cemaran EG tersebut belum dapat mendukung kesimpulan bahwa penggunaan sirup obat tersebut memiliki keterkaitan dengan kejadian gagal ginjal akut karena selain penggunaan obat, masih ada beberapa faktor risiko penyebab kejadian gagal ginjal akut seperti infeksi virus, bakteri leptospira dan Multisistem Inflamatory Syndrome in Children, MISCE, atau sindrom peradangan multisistem pasca COVID-19 Sebelumnya, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, menyatakan penelitian kemengkas mendeteksi 3 zat kimia berbahaya etilene glicolegi, di etilene glicole degi, etilene glicole butyl ether ekbe, pada tubuh pasien balita yang terkena gangguan ginjal akut Bahan-bahan tersebut diduga menjadi pemicu puluhan kasus gangguan ginjal akut yang ditemukan di Gambia, Afrika Tengah Karena itu, kemengkes telah menyetop sementara penjualan dan penggunaan obat dalam bentuk cair atau sirup demi menyelamatkan anak Akan tetapi, pakar epidemiologi memandang situasi gangguan ginjal akut di Indonesia, sudah genting, dan, sangat serius, sehingga perlu ditetapkan status kejadian luar biasa, KLB, gagal ginjal akut Saya melihat ini sudah genting, sangat serius Ketika kasus seperti ini terjadi, jelas itu adalah puncak gunung es Kita tahu bagaimana surveillance kita, artinya korbannya jauh lebih banyak Ujar pakar epidemiologi dari Universitas Griffith di Australia, Diki Budiman, Rabu, 19 Oktober 2022 Mantan Direktur Penyakit Menularhu Asia Tenggara, Chandra Yoga Aditama, menegaskan perlu dilakukan upaya maksimal untuk menyelidiki kejadian ini Agar segera terjawab apa sebenarnya penyebabnya dan bagaimana penanggulangannya Pada Kamis 18 Oktober, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, menyatakan penelitian kemengkas mendeteksi tiga zat kimia berbahaya Ethyleneglicolegi, diethyleneglicolegi, etyleneglicolegi, etyleneglicolebutil etherekbe, pada tubuh pasien balita yang terkena gangguan ginjal akut Ketiga zat kimia ini merupakan impurities, unsur pengotor, dari zat kimia, tidak berbahaya, polyethyleneglicole, yang sering dipakai sebagai solubility enhancer, peningkat kelarutan, di banyak obat-obatan jenis sirup, paparnadia Menurutnya, petugas kemengkes telah mengambil obat jenis sirup dari rumah pasien balita yang terkena gangguan ginjal akut Hasilnya, beberapa jenis obat sirup yang digunakan oleh pasien terbukti memiliki zat kimia EG, DEG, EG-B yang seharusnya tidak ada atau sangat sedikit kadarnya di obat-obatan sirup tersebut Itu sebabnya, kata Nadia, kemengkes mengambil posisi konservatif melarang penggunaan obat-obatan sirup untuk sementara sambil menunggu BPOM memfinalisasi hasil penelitian kuantitatif mereka Perselasa, 18 Oktober 2022, dilaporkan sebanyak 206 kasus gangguan ginjal akut pada anak terjadi di 20 provinsi di Indonesia dengan tingkat kematian 99 kasus atau 48 persen dari seluruh kasus Sebanyak 65 persen pasien gangguan ginjal akut yang dirawat di rumah sakit rujukan RSCM di Jakarta, meninggal dunia Adapun BPOM telah melarang seluruh produk obat sirup anak maupun dewasa yang mengandung di etilen glikol dan etilen glikol Dua bahan tersebut diduga menjadi pemicu puluhan kasus gangguan ginjal akut yang ditemukan di Gambia, Afrika Tengah Dalam perkembangan terbaru, jumlah kematian anak akibat obat batuk sirup buatan India di Gambia meningkat menjadi 70 anak BPOM memastikan 4 obat batuk sirup penyebab gagal ginjal di Gambia itu tak terdaftar di Indonesia Obat sirup di setop sementara Juru bicara Kementerian Kesehatan, Mohamad Syahril, mengungkapkan, dalam pemeriksaan yang dilakukan terhadap sisa sampel obat yang dikonsumsi pasien anak Ditemukan, jejak senyawa yang berpotensi mengakibatkan gangguan ginjal akut progresif atipical Untuk meningkatkan kewaspadaan untuk pencegahan, kata Syahril, pihaknya sudah meminta seluruh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan untuk sementara ini tidak meresepkan obat atau memberikan obat dalam bentuk cair atau sirup sampai hasil tuntas Ini diambil langkah dengan maksud dugaan-dugaan ini sedang kita teliti Untuk menyelamatkan anak-anak kita maka diambil kebijakan untuk melakukan pembatasan ini, jelasnya dalam konferensi pers yang digelar Rabu 19 Oktober KLB gagal ginjal akut Diki Budiman menyeroti lemahnya kemampuan pendeteksian di Indonesia, yang dia anggap berkontribusi pada tingginya angka kematian akibat gangguan ginjal akut Dia pun menegaskan sudah semestinya pemerintah Indonesia menetapkannya sebagai kejadian luar biasa, KLB Ini sudah KLB atau kejadian luar biasa gagal ginjal akut yang terjadi di beberapa kota di Indonesia dengan case fatality rate yang tinggi dan ini tentu sangat logis dalam konteks Indonesia Karena di tengah lemahnya deteksi dini, lanjut Diki Situasi yang terjadi saat ini di Indonesia, bagi Diki, sudah memenuhi kriteria KLB yang nantinya akan berdampak pada langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi gangguan ginjal akut di Indonesia Jadi aspek dukungan pembiayaan, dan juga kemudahan lainnya karena statusnya yang KLB itu Selain tentu awareness dari setiap sektor akan semakin lebih meningkat Saat ini, lanjut Diki, kesadaran masyarakat yang masih rendah juga berkontribusi pada tingginya jumlah kasus dan angka kematian Menurut Diki, Health Seeking Bahafiur atau perilaku yang dilakukan untuk memperoleh kesembuhan masyarakat Indonesia termasuk lemah di antara negara-negara ASEAN Sekitar 70 persen penduduk Indonesia lebih memilih untuk mengobati sendiri jika sakit Ini juga berperan Jadi dari sisi layanan kesehatan yang memang masih minim dan terbatas, kemudian dari sisi masyarakat Dua ini yang saling berkontribusi kalau ada kasus seperti ini akhirnya banyak keterlambatan, terlambat terdeteksi, terlambat terdiagnosa, terlambat dirujuk dan terlambat ditangani, katanya Apalagi, lanjutnya, gangguan ginjal akut ini juga menimpa daerah-daerah yang terbatas layanan kesehatannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!